PEMBANGGAKAN INDONESIA PEMBANGGAKAN INDONESIA Kakak beradik lulusan SMK salah tiga ini berhasil mengalahkan insinyur Oxford dalam kompetisi membuat jet engine bracket Mereka berhasil menyisikan 500 karya dari 50 negara dalam kompetisi 3D Printing Challenge dengan desain yang mereka buat Jadi 50 negara lain mereka berhasil kalahkan Luar biasa ya kasih keputangan ya Kita patut bangga Kalah Keputangan 50 negara di kalahkan 49 lain di kalahkan Kan 50 negara Ya dah Terima kasih Pak Pur Ya lanjut Pak Pur Ada Stefano Swijanarko Alumni teknik mesin ITB yang dipilih menjadi salah satu engineer untuk mendesain mobil F1 di Italia Ia bertugas untuk merancang bagian depan dari mobil F1 dari tim Junior Red Bull Racing sebagai seorang aerodinamisis Luar biasa buat Stefanus Wijanarko Berikutnya ada 4 mahasiswa kedokteran hewan UGM meraih juara 1 dalam kompetisi riset mahasiswa kedokteran hewan internasional yang diadakan di Turki Dengan riset mereka yaitu mengenai efek ekstrak manggis Oh bukan-bukan ekstrak strawberry Ekstrak strawberry maksud saya Mereka berhasil meraih juara di kategori poster presentation mengalahkan saingan mereka dari 23 negara lainnya Luar biasa Nih masih ada juga Ada namanya Bagus Nugroho Mahasiswa program S3 di University of Melbourne ini Terpilih menjadi salah satu peneliti dalam program riset ekspedisi ke planet Mars Bagus yang merupakan kelahiran dari planetarium Oh bukan-bukan Oh Jogja Jogja Dari planet juga Bagus yang merupakan kelahiran Yogyakarta ini Merupakan satu dari tiga orang peneliti yang dipilih dari seluruh dunia Untuk terlibat dalam program ini Ternyata yang beruntung salah satunya adalah dari Indonesia Luar biasa Itulah beberapa pemuda-pemudi yang sangat berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia Orang Indonesia itu pinter-pinter Olimpiada Fisika, Olimpiada Matematika Olimpiada Robotik kita juara Iya kita juara GFlo gue pengen tanya Yang lebih luar biasanya kenapa banyak sekali orang-orang hebat di sana Eh di Indonesia Tapi yang terkenal justru yang aneh-aneh yang disini Iya kan yang kita omongin I feel free Atau apa gitu Yang aneh-aneh justru yang disini Kan di Twitter kan di social media sempat beredar tuh Stop making stupid people famous Dia gak tau Jadi yang tadi I feel free tuh stupid Enggak Menurut gue tuh dia cerdas sekali Dia tau persis orang Indonesia tuh sukanya men-support yang gitu-gitu Bikin lain kayak gitu-gitu Menurut gue tuh keren Dia cerdas berarti Iya tapi kenapa ya bangsa kita itu ya Kita ngomongin secara luar Ini aja ya Gak tau ya Kayak apa ya Bangsa Indonesia jadi kayak Bangsa yang lebih suka denger Sesuatu yang sensasional Ketimbang sesuatu yang berprestasi Sayang ya Lebih suka sesuatu yang drama-drama Yang sedih Yang mengharukan ketimbang Kisah yang apa ya Yang menggetarkan Sanubari gitu Inspiratif Tentang kemenangan gitu Itu yang lagi-lagi harus di Belum merdeka Mentalnya belum merdeka Sabar-sabar Belum merdeka Berarti kita harus revolusi mental dong Supaya merdeka Nah sekarang ini tadi Selain nama-nama yang disebutin neksi tadi Ada satu lagi Seorang anak muda yang mengadukkan di Indonesia Ini gokil Gue pernah lihat live-nya Namanya Joey Alexander Joey Alexander Seorang pianis jenius Berusia 10 tahun Yang baru saja melakukan Tour di Eropa Kita lihat videonya Ini dia Terima kasih telah menonton Well beyond his 10 years Joey Alexander A jazz piano prodigy From Jakarta, Indonesia He began playing At the age of 6 When his father Brought home a keyboard For Joey Playing the piano Just came natural He'll sing And play And read notes In just a short time The self-taught phenom Is already taking the jazz world By storm He's played internationally And is currently making His debut in the United States Last week at the jazz At Lincoln Center Gala And tonight At the shapeshifter lab In Brooklyn It makes me excited That my opportunity My chance to Yeah I always give my best Merinding dengernya aja From Indonesia aja Dengernya merinding Sebetulnya kita ingin sekali Mengundang Joey Datang ke studio Tuna Show Tapi karena berhalangan Get lag Baru-baru balik Benar Kita telepon aja langsung Ya Halo Selamat malam Joy Joy Good evening Joy Joy What's up Hi Joy Hello What's up Oh Kirain pake bahasa inggris Gue udah siap-siapin aja How are you How are you Baik Joy Joy apa kabar Baik Oke makasih ya Kok gitu doang Oh aja kabar ya Joy Kapan Mendarat di Indonesia Baru aja Beberapa jam lalu ya Seminggu lalu Oh sudah seminggu lalu Masih jet lag tapi ya Apa? Masih jet lag tapi Ya Katanya kemarin habis tur di Eropa Ceritain dong ke negara-negara Apa aja Joy Terus katanya kabarnya kamu pindah ke New York Ya Kalau itu Saya teman-teman Sudah nanti Ini Erika Tentang saya Main Dori Kondisi Komen Jodoh ya Pulsanya abis nih Eh Nggak apa-apa Ini kan Soalnya Terhatip Takut Oh Joy Katanya Katanya beneran Enggak Berarti gak beneran Mau pindah ke New York Tetap di Indonesia kan Pulsanya jago Umur segitu Orang robot Bukan Ini istinyaannya Ini jelas Sebetulnya Oh Tapi katanya Orang tua Sempat bimbang Mau pindah ke New York Enggak 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 ya Enggak Aku mau nanya gini Apa rasanya Sebagai Putra Indonesia Umur 10 tahun Bisa membanggakan Indonesia Main di Halayak ramai Bahkan bukan Di depan orang Indonesia Di depan orang Eropa Di depan orang Amerika Bangga ya Pasti ya Iya Banyak Bukan di rumah Saya nih Bisa diundang Dan Bawa Indonesia Oh Iya Kenapa Ngerti Enggak Oke deh Kalau gitu Joy Thank you Sukses Yang pasti kita punya Kita Kita bangga sekali Punya putra bangsa Seperti Joy Alexander Terima kasih Harumkan nama bangsa Di kancah internasional Terus berkarya Juga ya Dan mengharumkan nama Indonesia Oke Binan tamu berikut ini Kita langsung panggil aja Kurang Abdul Kalau kita cuma ngobrol bertiga doang Ya kan Ada satu lagi Seseorang musisi Yang sangat peduli juga Dengan Indonesia Hampir habis Suara gue Kemarin dia ikut berpartisipasi Dalam konser Estafet Kebangsaan Yang menyedulkan Agar Indonesia Tetap bersatu Siapapun pemimpinnya Ya Ini dia Igor Salah Ada Igornya Lupa-lupa Lupa-lupa Kalau Saikoji grupnya Ya kan Sekali lagi Sekali lagi Ya Ini dia Saik Ada Igornya Macam Saikoji Kalau Saikoji grupnya Langsung kita panggil Ini dia Igor Saikoji Disini ke kanan Karena balas Bukannya balas Kejaan gerak Disini bukan Karena Bangka seri Bikit kerja Banyak Bintanya Igor Tamerlan Bukan Igor Cavalera Ini referensinya Tua-tua semua Ini orang dulu Igor apa kabar Gor Kurusan sekarang ya Amin Lagi ngejimbul Lagi ngejimbul Humpung ada dua rapper disini Nih Nggak ahdol Kalau nggak kita ajak main Main apa Di Tuna Challenge Dimana kalau kita ajak mereka nge-rap Nge-rap Tapi bahasanya tetap tentang Indonesia Lirik yang bertema Indonesia adalah nasionalisme Ya Ya kan Langsung kita kesana Oke Langsung kita kesana Jordan Gak ada apa Disini aja Ini disinilah Micnya Micnya Ada Oh udah siap Wah padahal ini dadakan loh Siapa ini Siap sedia Silahkan muda disini Silahkan mereka berdua ya Iya dong Kita disini aja Iya Mau siap musik Dari C ke ini aja Ini nggak usah pegangan Nggak usah pegangan Kayak mau nge-brake Kawian Nah Gimana sih kalau Kalau All right And this is Igor And J-Flo Is in the house Yeay Please give it up Aplaus Y'all Mau music Come on Yeah Silahkan J-Flo Ngobrol asik Di Tonight Show Bareng sama Saiko G Dan J-Flo Bareng sama Vincent Juga Desta Ngomongin musik Yang bikin merdeka Ah Kalau kita merdeka Pasti kita Boleh aja tuh berbeda Pilihan Kita boleh lain Tapi yang jelas Dukung gak main-main Bikin Indonesia Bisa go global Indonesia Gue paling vocal Yes Langsung ngomong dari hati Karena Indonesia Takkan pernah mati That's right Freestyle Freestyle Check out Udah siap? Udah siap? Kasih bukaan sedikit Let's go Karena Merah putih Hormat gerak Kalau kita dukung Indonesia Sampai suara serak Bikin anak-anak muda Bisa maju bergerak Dari sini Sampai seluruh Indonesia Terserak Banyak skill dan karya Yang bisa dibanggakan Skill ku pujangga Bisa diataskan Kalau ku keluarkan kata-kata Takkan pernah berhenti Lo lihat Indonesia Bisa maju satu hari nanti Musik ku ada di atas panggung Kalau ku freestyle Tak akan pernah bisa tanggung-tanggung Dari kota Jakarta Sampai ke kampung Bikin Indonesia Maju sampai rampung Raya kah Indonesia Raya Negara kita juga teramak Bukan coba soal alam saja Tapi juga skill dan mentalitas Ini freestyle dari hati Tunjukkan kalau nusentara Kita sejati Saito J sama J flow Vincent Desa di Tonight Show Yeay Baru mau gue samper Mau bisa lagi? Iya, iya Bisa gak habis-habis Oh, berdua Oh, iya mau-mau-mau desa-desa Berdua malu dong Yeayah, yeayah, yeayah Let's kick it Yeayah, let's kick it Yeayah, let's kick it Come on, yeayah Chris Crosser, make you Yeayah Chris Crosser, make you Let's kick it Kick it, kick it Yeayah Kick it, kick it menjadi bukit Krap Yeayah, yeayah Kapan nyanyinya, ayo Tump, 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 tump Ayo kata-katanya kalau nes Oh, iya, iya Tikit-tikit Lagi, ayo Lagi, lagi Indonesia Indonesia, ayo Come on Yo, yo, yo Let's go Musik Kalau kamu memulai sukakah Katakan saja, jangan disimpan Memang cinta, tak pernah mati Tiada tarara rasa smarang Romantika diamo Indonesia, Indonesia, Indonesia 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Dulu penjajah-menjajah kita Panjat binang, makan kerupu Lomba balap, karung, dan kelereng Kita semua harus mensukseskan Indonesia jaya, Indonesia merdeka Kan tadi lagi ngebahas balap, karung, kelereng Kayaknya kita harus disukseskan Oh iya Disukseskan lomba itu Oh iya Ah, gak harus ini orang nih Udah, udah, udah Sekarang gue tau kenapa lo jadi drummer Kenapa? Ya gitu, mendingan ngedram aja Lebih ngedram aja Ya itulah dia Luar biasa penandang mereka berdua Nanti kita beraget-aget Kita beraget-aget Kita beraget-aget Kita beraget-aget Kita beraget-aget